Suatu kali seorang sahabat memberikan kepada saya sebuah karya seni saat saya sedang sangat sibuk Saya menyimpannya di gudang sampai saya punya kesempatan untuk memikirkannya Akhirnya saya benar-benar lupa Sampai kira-kira setahun kemudian, sahabat saya itu datang berkunjung kembali Ia melihat ke sekeliling rumah, lalu bertanya Apakah kamu menyukai lukisan yang saya berikan tahun lalu? Wajah saya memerah saat saya bertanya balik Lukisan apakah itu? Ia menetap saya dan berkata Saya kira itu menjawab pertanyaan saya Jika kamu menyukainya, pasti kamu sudah memajangnya Kita percaya bahwa Allah telah memberikan karunia berupa pernyataan dirinya kepada kita semua Dan kita menunjukkan sejauh mana kita menghargainya melalui sejauh mana kita menggunakannya I believe in God the Father almighty, maker of heaven and earth I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord Who was conceived by the Holy Spirit And born of the Virgin Mary He suffered under Pontius Pilat, was crucified, died, and was buried He descended into heaven The third day he rose again from the dead He ascended into heaven And is seated at the right hand of God the Father almighty From there he will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit The Holy Catholic Church The communion of saints The forgiveness of sin The resurrection of the body And the life of everlasting Amen Pelajaran ini adalah yang ketiga dari seri Membangun Teologi Anda Dan kami telah memberinya judul Bersandar pada Wahid Dan kita akan menelusuri bagaimana kita menggunakan Wahyu Allah ketika kita membangun teologi kita Pelajaran ini terbagi ke dalam tiga bagian utama Pertama, kita akan menelusuri apa yang Alkitab ajarkan tentang Wahyu dan di mana kita bisa menemukannya Kedua, kita akan memeriksa sebagian dari dinamika-dinamika yang lebih penting yang terkait dengan memahami Wahyu Allah Dan ketiga, kita akan melihat cara menumbuhkan keyakinan atau confidence terhadap kesimpulan-kesimpulan teologis yang kita tarik dari Wahyu Allah Mari kita mulai dengan memperhatikan di mana kita bisa menemukan Wahyu Allah Kepercayaan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dan juga kehendaknya kepada kita Bahkan sudah ada sejak halaman-halaman paling awal Alkitab Kepercayaan ini datang kepada kita melalui kesaksian yang setia dari perjanjian lama Melalui Yesus Dan melalui para penulis perjanjian baru Akan tetapi, tidaklah cukup untuk sekedar mengetahui secara teoritis Bahwa Allah telah memberikan karunia yang berharga ini kepada kita Ketika kita menelusuri topik ini, kita akan menyinggung tiga isu Pertama, kita akan memperhatikan doktrin Wahyu umum Kedua, kita akan menelusuri doktrin Wahyu khusus Dan ketiga, kita akan memeriksa keterkaitan di antara kedua bentuk Wahyu ini Salah satu cara utama Allah menyatakan dirinya kepada manusia Adalah cara yang sering kita sebut sebagai Wahyu umum Kita menggunakan istilah umum untuk menunjukkan bahwa Allah menyatakan dirinya Melalui semua benda yang diciptakan secara umum Serta kepada semua orang secara umum Wahyu ini kadang-kadang disebut juga Wahyu natural Sebab Wahyu ini datang melalui medium alam atau ciptaan Sejumlah Nas Alkitab mengajarkan tentang Wahyu umum Misalnya, kita menemukan konsep ini disebut di dalam Masmur Pasal 19 ayat 2-7 Kisah para Rasul Pasal 14 ayat 15-17 Dan kisah para Rasul Pasal 17 ayat 26-27 Namun barangkali, deskripsi yang paling lengkap tentang Wahyu umum di dalam Alkitab Muncul di dalam ayat-ayat terkenal dari Roma Pasal 1 ayat 18-32 Untuk memeriksa ajaran Alkitab biah ini, kita perlu menyinggung dua hal Pertama, medium Wahyu umum Dan kedua, isi dari Wahyu umum Pertama, Alkitab mengajarkan bahwa medium, instrumen, atau saluran bagi Wahyu umum adalah seluruh ciptaan Dengarkanlah cara Paulus menyatakan hal ini di dalam Roma Pasal 1 ayat 18-20 berikut Murka Allah nyata dari sorga Allah telah menyatakannya kepada mereka Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Kata-kata ini memberitahu kita bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui ciptaan Atau seperti yang dikatakan di sini, dari karyanya Wahyu datang melalui galaksi-galaksi raksasa di luar angkasa Dan melalui dunia nano yang mikroskopis Dimensi-dimensi fisik Abstrak dan rohani dari ciptaan Bahkan keberadaan kita sebagai manusia Segala sesuatu di dalam ciptaan menjadi media bagi Wahyu Allah Sayangnya, orang Kristen kerap memaknai kata-kata dalam Roma Pasal 1 Seolah-olah kata-kata itu hanya merujuk kepada ciptaan dalam keadaan alaminya Kita semua tahu bagaimana hutan rimba, danau, gunung, dan pada gurun Kerap mengarahkan pikiran kita kepada Allah Akan tetapi, kita sering gagal menyadari bahwa peradaban, teknologi, dan kebudayaan manusia secara keseluruhan Juga menyatakan Allah Ia juga merujuk kepada ciptaan yang ada di bawah pengaruh manusia sebagai saluran bagi Wahyu Saat berbicara tentang berbagai penyimpangan yang dihadirkan oleh kebudayaan manusia yang berdosa ke dalam dunia Paulus berkata bahwa orang melihat penyimpangan yang dilakukan manusia ini Dan memperoleh suatu pengertian tentang kehendak Allah Ia menulis kata-kata ini di dalam Roma Pasal 1 ayat 32 berikut Walaupun mereka mengetahui ketetapan Allah Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian pantas untuk mati Mereka tidak hanya terus melakukan hal-hal ini Tetapi juga setuju dengan orang lain yang melakukannya Kata-kata ini menunjukkan bahwa Wahyu Umum datang melalui tindakan manusia terhadap alam Tidak hanya melalui ciptaan dalam keradaan alaminya Teknologi manusia, sains, arsitektur, politik, kehidupan keluarga, seni, medis, musik Dan produk kebudayaan manusia lainnya yang tidak terhitung banyaknya Juga menjadi media Wahyu Allah Kita sama sekali tidak dapat menghindari Wahyu Allah Wahyu Allah melingkupi kita setiap saat Kedua, kita perlu memperhatikan bahwa di dalam Roma Pasal 1 Paulus juga menunjukkan isi pokok dari Wahyu Umum Dari satu sudut pandang Paulus tidak secara persis mengungkapkan apa yang diketahui orang melalui Wahyu Umum Penjelasannya yang tidak spesifik itu Mungkin disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda Menjumpai dan mengakui aspek-aspek yang berbeda dari Wahyu Umum Walaupun begitu, Paulus menegaskan bahwa Wahyu Umum mewahyukan paling tidak dua jenis informasi bagi manusia Atribut-atribut Allah Dan tanggung jawab moral kita yang sesuai dengan itu Di satu pihak, seperti yang Paulus katakan di dalam Roma Pasal 1 ayat 20 Ciptaan menyatakan Atribut-atribut Allah yang tidak kelihatan Yaitu kuasanya yang kekal dan natur ilahinya Singkatnya, atribut-atribut Allah yang tidak dapat dilihat secara langsung itu Tampak secara tidak langsung di dalam ciptaannya Semua orang di planet ini mengetahui beberapa dimensi dari karakter Allah Sebab, seperti yang Paulus lumuskan di dalam Roma Pasal 1 ayat 19 Allah telah menyatakannya kepada mereka di dalam Wahyu Umum Sebagai contoh, keindahan ciptaan menunjuk kepada keindahan Allah yang memukau Penyediaan alam untuk kehidupan manusia mendemonstrasikan kebaikannya Ukuran dari ciptaan itu sendiri menyatakan kebesarannya yang luar biasa Kerumitan ciptaan memperlihatkan hikmatnya Dan kekuatan alam menyatakan kuasa ilahinya Di pihak lain, di samping memperlihatkan atribut-atribut Allah yang tidak kelihatan Wahyu Umum mengkomunikasikan aspek-aspek tanggung jawab moral kita di hadapan Allah Perhatikan cara Paulus menjelaskan hal ini di dalam Roma Pasal 1 ayat 32 Ketika ia berbicara tentang keberdosaan umat manusia berikut Walaupun mereka mengetahui ketetapan Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian Pantas untuk mati, mereka tidak hanya terus melakukan hal-hal ini Tetapi juga setuju dengan orang lain yang melakukannya Dengan kata lain, berbagai aspek ciptaan menyatakan tanggung jawab moral yang kita emban di hadapan Allah Misalnya, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan Menyatakan kewajiban kita untuk mempraktekan heteroseksualitas Ketergantungan anak-anak pada pemeliharaan orang tua Menyatakan tanggung jawab dari kedua orang tua untuk memelihara anak-anak mereka Maupun tanggung jawab anak-anak untuk menghormati orang tua mereka Penderitaan manusia di dalam bencana kelaparan dan pekerangan Menyatakan tanggung jawab kita untuk menunjukkan belas kasihan Kemana pun kita memandang, ciptaan berseru kepada kita Menuntut kita untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan standar-standar moral yang Allah perlihatkan di dalam dan melalui ciptaan Sesudah kita menyinggung doktrin wahyu umum Kita harus beralih kepada bentuk wahyu kedua Yaitu wahyu khusus Bentuk wahyu ini disebut khusus Terutama karena wahyu ini tidak diberikan kepada semua orang di semua tempat Tetapi diberikan kepada segmen spesifik atau khusus dari umat manusia Wahyu khusus telah muncul melalui banyak bentuk di sepanjang sejarah Tetapi dari titik pandang Kristen Allah telah mengungkapkan dirinya dalam cara yang paling jelas dan lengkap di dalam anaknya Yesus Ibrani pasal 1 ayat 1-3 Menawarkan suatu kesimpulan yang ringkas tentang pandangan Kristen mengenai wahyu khusus berikut Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Sebelum kedatangan Kristus Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya dalam banyak cara khusus Ia berbicara langsung kepada manusia Memberikan kepada mereka mimpi-mimpi supernatural Membuka mata mereka dengan memberikan penglihatan Dan berbicara melalui para nabi, imam, raja, dan orang berhikmat Akan tetapi Tidak satupun dari wahyu-wahyu ini yang sebanding Dengan kepenuhan dan keutamaan Wahyu yang mulia di dalam Kristus Sang anak Allah Kehidupan dan ajaran Yesus Adalah wahyu khusus Allah yang paling utama Dan karena alasan ini cukup tepat jika dikatakan Bahwa standar untuk teologi Kristen adalah Wahyu Allah di dalam Kristus Nah, komitmen kepada Kristus sebagai wahyu yang tertinggi dari Allah Menghasilkan sejumlah implikasi penting Namun untuk tujuan kita Salah satu implikasinya yang paling penting dan praktis ialah Kita harus berkomitmen kepada Alkitab sebagai wahyu Allah Karena alasan itu Semua orang yang memiliki pengenalan yang baik tentang Yesus Atau tentang para rabi Palestina abad pertama secara umum Mengetahui bahwa Yesus menganggap Alkitab Perjanjian Lama Sebagai wahyu khusus dari Allah Teladannya Mengajar para pengikutnya Untuk mengandalkan kejadian sampai maliaki Sebagai pedoman kita dalam segala sesuatu yang kita pikirkan Lakukan Dan rasakan Yesus menetapkan para murid istimewa Yaitu para rasulnya Untuk merumuskan wahyu yang berotoritas bagi gereja Dan wahyu mereka tersebut secara tanpa salah Dirangkumkan di dalam perjanjian baru Jadi Mereka yang menganggap Kristus sebagai wahyu Allah yang tertinggi Harus mengikuti teladannya Dan tunduk kepada ajarannya Dengan menerima perjanjian lama dan perjanjian baru Sebagai wahyu khusus Allah Bagi umatnya pada masa kini Sesudah kita melihat bahwa di dalam zaman kita Wahyu Allah dapat ditemukan Baik di dalam ciptaan Maupun di dalam Alkitab Kita harus mengalihkan perhatian kita Kepada keterkaitan di antara Wahyu khusus dan wahyu umum Keterkaitan ini Akan menolong kita untuk melihat Bahwa kita tidak boleh mengabaikan Salah satu bentuk wahyu Kita akan menyinggung Dua aspek dari topik ini Pertama Tumpang tinggi di antara wahyu khusus dan wahyu umum Serta kedua Kebutuhan akan kedua bentuk wahyu itu Mari pertama-tama kita lihat Tumpang tinggi yang terjadi Di antara wahyu umum dan wahyu khusus Walaupun kita sering berbicara tentang wahyu khusus di bawah judul yang berbeda Kita perlu menyadari bahwa kedua bentuk wahyu ini Bertumpang tinggi secara signifikan Untuk melihat ini Kita harus mengakui variasi isi yang ditemukan di dalam kedua bentuk wahyu ini Di satu sisi Wahyu khusus di dalam Alkitab Menyinggung banyak topik yang membentang dari wawasan yang luar biasa Hingga yang sangat lazim Beberapa bagian Alkitab sedemikian luar biasa Sehingga tidak seorang pun dapat menuliskannya melalui pengamatan atau pengalaman normal Bahkan dengan bimbingan ilahi Bagian-bagian Alkitab ini bersifat esoteris Diberikan dengan cara-cara yang luar biasa dan supernatural Barangkali contoh paling jelas tentang bahan jenis ini di dalam Alkitab Adalah bagian-bagian dari kitab-kitab seperti Daniel, Joel, dan kitab wahyu Orang-orang yang menuliskan bagian ini Menerima informasi mereka melalui penglihatan dan pernyataan supernatural lainnya Yang secara khusus diberikan kepada mereka Dalam pengertian ini, kita boleh menyebut bagian-bagian Alkitab ini sebagai Wahyu yang sangat khusus Selain itu, muncul semacam jalan tengah di dalam Alkitab Di mana kita menemukan campuran antara sejumlah wawasan esoteris Dengan sejumlah wawasan yang diberikan oleh roh melalui sarana-sarana yang biasa Sebagai contoh, perhatikan kitab sejarah Alkitabiah seperti Raja-Raja atau Inji Lukas Para penulis kitab-kitab ini secara eksplisit menyebutkan Bahwa mereka mengumpulkan banyak data mereka dari sumber-sumber manusia biasa Kitab Raja-Raja menyebut catatan-catatan peristiwa dari kerajaan Israel dan Yehuda Lukas menyebut para saksi mata dari kehidupan Kristus Karena dari mereka lah ia mengumpulkan informasi Tentu saja, wawasan supernatural khusus jelas ditambahkan ketika roh kudus membimbing para penulis Alkitab ini Mereka memiliki wawasan tentang keakuratan informasi yang mereka temukan di dalam sumber-sumber mereka Wawasan tentang bagaimana menafsirkan sumber-sumber mereka Serta wawasan tentang informasi yang tidak didapatkan melalui sarana-sarana yang biasa Jadi artinya, bagian-bagian Alkitab ini mencampurkan yang esoteris dengan yang biasa Selain ini, ada bagian yang sangat besar dari Alkitab yang membuat wawasan-wawasan yang agak umum tetapi diinspirasikan Ini terjadi karena roh kudus kerap menuntun para penulis Alkitab untuk melakukan pengamatan yang benar terhadap pengalaman-pengalaman biasa Misalnya di dalam Amsal Pasal 30 ayat 25, penulis sastra hikmat itu berkata berikut Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas Pernyataan ini diinspirasikan dan benar Tetapi merupakan hasil dari mengamati alam, bukan dari menerima penglihatan esoteris Jadi dalam pengertian ini, wahyu khusus mengandung bahan-bahan yang kerap kita asosiasikan dengan wahyu umum Hal-hal yang bisa diperhatikan oleh hampir semua orang tentang dunia ini Kita bahkan boleh mengatakan bahwa bagian Alkitab ini adalah wahyu khusus yang dijadikan umum Sebagai mana wahyu khusus, wahyu umum pun mencakup ragam isi yang luas Pada ujung spektrum yang satu, wahyu umum mengandung unsur-unsur yang sangat biasa Hal-hal yang diketahui oleh semua atau sebagian besar orang yang kompeten secara mental yang pernah hidup di bumi Hampir setiap orang tahu bahwa dunia ini amat sangat luas Dan diselimuti oleh bentangan angkasa yang sangat luas pula Dan kebanyakan orang dapat mengingat saat-saat ketika mereka memiliki pengalaman dengan kesadaran moral atau moral konsains mereka Pengalaman-pengalaman yang hampir universal ini telah selalu mewahyukan Allah dan kehendaknya bagi umat manusia Kita boleh menyebutnya sebagai wahyu yang sangat umum Mendekati pusat dari cakupan jenis wahyu-wahyu umum adalah Campuran antara elemen-elemen biasa dan luar biasa dari wahyu umum Ini adalah pengalaman-pengalaman dari ciptaan yang diberikan hanya kepada beberapa orang Sebab sifatnya terbatas dalam cara tertentu Misalnya karena waktu atau tempatnya Sebagai contoh, angin kencang dari topan yang menakutkan menyatakan kedahsyatan kuasa Allah Namun banyak orang tidak pernah mengalami topan Ketinggian pegunungan Himalaya menyatakan kemuliaan Allah Tetapi kebanyakan umat manusia tidak pernah melihat Himalaya secara langsung Karena semua kita mengalami banyak keterbatasan Tidak semua wahyu umum dialami oleh semua orang di setiap waktu Di ujung lain dari spektrum ini Hadir elemen-elemen wahyu umum yang luar biasa Masa-masa ketika orang secara terbuka mengakui Bahkan dalam kepercayaan keagaman mereka Sebagian dari kebenaran yang telah Allah nyatakan Faktanya ialah Wahyu umum meliputi hal-hal yang kerap kita asosiasikan lebih dekat dengan wahyu khusus Contohnya Sebagian agama bukan Kristen Percaya bahwa hanya ada satu Allah Banyak agama membedakan antara yang biasa dari yang sakral Dalam cara-cara yang sejajar dengan iman Kristen yang sejati Kebanyakan agama mengutuk tindakan membunuh Berbagai iman yang berbeda sangat memuji keadilan sosial dasar Dalam dunia kuno di Alkitab Agama-agama lain sering sangat menyerupai iman Alkitabiyah yang sejati Dengan cara yang mengagumkan Dan bahkan pada masa kini Para misionaris melaporkan Bahwa sebagian orang yang belum dijangkau oleh Injil Memiliki kepercayaan yang mirip dengan iman Kristen Dalam hal seperti itu Kita dapat berbicara tentang wahyu umum Yang dijadikan khusus Jadi Ketika kita merenungkan peran-peran dari wahyu khusus dan wahyu umum dalam teologi Kita perlu mengingat dua hal yang kerap dilupakan Di satu pihak Kita perlu ingat bahwa Alkitab mengajarkan beberapa hal yang tidak bersifat esoteris Ataupun yang tidak diketahui dengan sarana lain Alkitab juga mengajar kita dengan otoritas ilahi Tentang hal-hal yang relatif umum Dan juga dapat dikenali melalui wahyu umum Inilah alasan mengapa kita menganggap Alkitab sebagai otoritas kita Tidak saja di dalam perkara-perkara yang murni menyangkut agama dan moral Tetapi juga untuk perkara-perkara yang menyinggung masalah sejarah dan sains Di pihak lain Kita juga perlu menyadari Bahwa wahyu umum banyak mengajar kita tentang hal-hal yang lazimnya kita khususkan bagi Alkitab Bahkan, sebagaimana akan kita lihat dalam seri pelajaran ini Banyak kebenaran teologis yang dibahas oleh Alkitab Juga disingkapkan di dalam wahyu umum Inilah sebabnya kita harus mencermati wahyu umum Untuk mendapatkan tuntunan ilahi Bahkan dalam hal-hal yang sangat religius Sesudah kita mengakui bahwa wahyu umum dan wahyu khusus memiliki lingkup yang luas dalam hal-hal yang ditawarkan bagi refleksi teologis Kita harus beralih kepada topik kedua kita Mengapa kita membutuhkan kedua bentuk wahyu ini untuk teologi? Apa kontribusi masing-masing bagi usaha mempelajari teologi? Di satu sisi, kita membutuhkan wahyu khusus karena wahyu khusus melampaui wahyu umum dalam beberapa cara Wahyu khusus dirancang untuk memerinci, mengklarifikasi, dan mewahyukan Allah serta kehendaknya melampaui apa yang diberikan oleh wahyu umum Seperti yang diamati sejumlah teolog dalam beberapa dekade terakhir Allah menyediakan baik wahyu khusus maupun wahyu umum untuk Adam dan Hawa Ketika mereka masih dalam keadaan tidak berdosa Sebelum kejatuhan mereka ke dalam dosa Karena Adam dan Hawa tidak berdosa Kita dapat yakin bahwa mereka tahu banyak tentang Allah dan kehendaknya bagi mereka ketika mereka memperhatikan ciptaan Namun, bahkan sebelum ada dosa Teologi tidak dirumuskan dengan cara mengamati ciptaan tanpa tuntunan dari wahyu khusus Allah juga memberikan firmannya yang khusus kepada Adam Dengan sejumlah instruksi spesifik tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Memelihara taman Beranak cucu Melangkah keluar dari batas-batas taman Dan menjalankan kekuasaan atas seluruh bumi Selebihnya, begitu dosa masuk ke dalam dunia Wahyu khusus juga berfokus pada rencana penembusan Allah Walaupun wahyu umum mewahyukan bahwa kita ada di bawah pengakiman Allah Hanya wahyu khusus yang menyingkapkan keselamatan di dalam Kristus Secara khusus, sejak kejatuhan ke dalam dosa, proses membangun teologi dari wahyu umum Yang terkadang disebut juga sebagai teologi natural harus dituntun oleh wahyu khusus Jika tidak, kemungkinan besar kita akan keliru menangani apa yang telah dihoyukan Allah dalam ciptaan Sambil mengingat kebutuhan kita akan alkitab Kita juga harus memperhatikan kebutuhan kita akan wahyu umum Mengapa tidak cukup untuk membangun teologi hanya dari alkitab? Apa kontribusi dari wahyu umum yang tidak kita temukan di dalam alkitab? Sebagai mana telah kami katakan, kita tidak pernah mempelajari alam atau wahyu umum Tanpa tuntunan dari alkitab yang berotoritas Akan tetapi, pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa hal-hal yang dibahas secara langsung oleh alkitab itu jumlahnya terbatas Dan bahwa alkitab membicarakan hal-hal yang relatif sedikit dibandingkan dengan keluasan pembahasan wahyu umum Wahyu umum menyediakan konteks yang diperlukan oleh wahyu khusus agar bisa berkomunikasi Peran wahyu umum ini tampak paling tidak dalam dua hal Di satu pihak, apa yang kita pelajari dari wahyu umum memampukan kita untuk mengerti wahyu khusus Begini maksudnya Kita semua tahu bahwa seseorang harus mampu membaca atau paling tidak memahami bahasa sampai derajat tertentu Agar bisa mempelajari wahyu dari alkitab Namun, berapa banyak dari kita yang belajar membaca atau mengerti bahasa dengan mencermati kata-kata alkitab tanpa bantuan dari sumber-sumber lain? Hampir pasti jawabnya adalah tidak seorang pun Kebanyakan dari kita mempelajari bahasa dari orang tua atau pengasuh dengan bantuan sejumlah objek atau tindakan yang melibatkan elemen-elemen ciptaan lainnya Dan kemudian kita belajar membaca melalui sarana-sarana serupa Hanya dengan membangun di atas dasar apa yang telah kita pelajari dari aspek-aspek wahyu umum inilah Kita kemudian mampu mempelajari alkitab Bahkan ketergantungan kita kepada wahyu umum justru menjadi lebih dalam lagi ketika kita mempelajari alkitab Kita bahkan tidak akan pernah memiliki alkitab untuk dibaca jika bukan karena apa yang telah dipelajari orang lain dari wahyu umum Para penerjemah alkitab mempelajari cara menerjemahkan Para tukang cetak mempelajari cara mencetak Para penerbit mempelajari cara menerbitkan Sebagian besar dari wahyu umum Dalam pengertian yang sangat mendasar ini Kita harus memberi perhatian kepada wahyu umum Karena wahyu umum memperlengkapi kita untuk mempelajari wahyu khusus Di pihak lain, wahyu umum juga sangat diperlukan bagi keberhasilan penerapan alkitab Sebagai contoh, alkitab menyinggung banyak topik yang berbeda Dan memberikan prinsip-prinsip tanpa kesalahan atau infallible yang mesti diikuti Namun untuk menerapkan prinsip-prinsip ini Kita harus mengetahui sesuatu tentang ciptaan Yang kepadanya kita sedang menerapkan prinsip-prinsip tersebut Alkitab memberitahu bahwa suami harus mengasihi istri mereka Tetapi untuk menerapkan prinsip alkitabia ini Kita harus mengetahui beberapa hal dari wahyu umum Apa itu suami? Apa itu istri? Kita juga harus tahu Apa artinya menunjukkan kasih kepada seorang istri Dalam situasinya yang spesifik Dalam pengertian ini, penerapan alkitab yang setia selalu bergantung pada wahyu umum Allah Jadi singkatnya, kita melihat bahwa Allah telah mewahyukan dirinya di dalam wahyu umum dan wahyu khusus Dan bahwa ia meminta kita untuk menemukan wahyunya itu Baik di dalam ciptaan dan di dalam alkitab Masing-masing bentuk wahyu itu tidak dirancang untuk berdiri sendiri Allah telah menetapkan bahwa kita harus memegang erat keduanya ketika kita membangun teologi kita Bersaka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton